. Rioni Mainaki, kepala bidang pembinaan dan prestasi PP-PBSI dilansir dari Antara, menyebutkan bahwa performa skuad merah putih pada turnamen Malaysia Masters 2023 belum baik, namun memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil dan permainan anak-anak memang belum baik tapi cukup, kata Rioni dilansir dari Antara, Selasa, 30 Mei 2023. Rioni mengatakan, ada dua catatan penting sebagai evaluasi keikut sertaan pada ajang BWF Super 500. Poin pertama adalah capaian Gregoria Mariska Tunjung Tunggal Putri, dan Christian Adinata Tunggal Putra yang mampu melaju hingga partai-partai terakhir. Christian yang main dari kualifikasi menunjukkan performa yang sangat bagus tapi sayang memang, kita tidak pernah tahu kapan musibah cedera datang, kata Rioni. Rioni menambahkan, Gregoria tampil luar biasa hingga babak semifinal. Saat final memang ada faktor non teknis yang harus diperhatikan lagi. Poin kedua adalah untuk para pemain dengan peringkat tertinggi yang selama ini menjadi andalan, namun ternyata belum bisa keluar dari tekanan besar. Untuk para pemain andalan banyak yang terhenti lebih awal. Saya melihat mereka tekanan terlalu besar jadi harus lebih siap lagi, lebih fokus lagi. Kalau bisa tambah latihannya, ekstra begitu, kata Rioni. Rioni pun ingin hasil evaluasi dari Malaysia Masters itu bisa terlihat di ajang Thailand Open 2023 yang dihelat pekan ini. Bagi Rioni, hal yang terpenting sekarang adalah menjaga kondisi fisik dan proses pemulihan. Jadwal turnamen yang sangat padat mewajibkan seluruh atlet untuk menjaga stamina. Di Thailand Open ini memang tidak full team, tapi melihat kualitas pemain banyak juga yang sudah levelnya di atas. Jadi semoga di sini kita bisa ambil gelar, kata Rioni. Seperti diketahui, Thailand Open 2023 bergulir pada 30 Mei, 4 Juni di Indoor Stadium Huamart, Bangkok. Sementara itu, dalam update terbaru, badminton ranking BWF World Tour Finals 2023, ada perubahan menarik setelah gelaran Malaysia Masters 2023 lalu. Setelah turnamen Malaysia Masters 2023, Gregoria Mariska tunjung dipastikan naik peringkat dalam peringkat dunia badminton BWF World Tour Finals 2023. Tak hanya Gregoria Mariska, pebulu tangkis Indonesia Nomor Ganda Putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin juga mengalami perubahan di kelasemen BWF World Tour Finals 2023. Sebagai informasi, BWF merilis ranking badminton BWF World Tour Finals 2023 untuk menentukan 8 pebulu tangkis terbaik dunia. Dari 5 sektor hadir di ajang penutup pada Desember mendatang. Untuk diketahui, perhitungan poin ranking BWF World Tour Finals ini berasal dari sejumlah kompetisi, mulai dari BWF Super 100 hingga S1000 selama 1 tahun penuh. Leo Roli Carnando, Daniel Martin Pasangan ganda putra bulu tangkis, dipastikan akan menggeser posisi senior mereka, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dari peringkat teratas. Meskipun begitu, Indonesia tetap mempertahankan dominasinya dengan menempatkan 3 pasangan teratas dalam kelasemen ganda putra. Di belakang Leo Daniel, terdapat Fajar Rian dan Bagas Maulana, Muhammad Syuhibul Fikri. Terima kasih telah menonton!